Udah ini? Oke sekarang kita wawancara sama Sogy Hey jangan kita tau lu ya lu yang ngundang-ngundang gue kesini mau ngobrol, mau ngobrol apa sama gue, Rahman Cik, dia tuh ngobrol apa dong? gak tau, mau ngobrol apa respon gue sama dia waktu diajakin, eh ngobrol ya sama Cik Abdil gitu apa yang menarik dari gue, apa mau ngobrol apa setiap manusia pasti punya sisi menarik dong gue, banyak gue jadi inget kata-kata bini gue yang terjebak akhirnya menihakai gue ya, sisi menariknya apa gue bilang, adalah adalah iya itu membuktikan jodoh bukan hanya dicari cuma dijebak juga bisa ya oh bisa iya kayak tikus sekarang lu jadi di podcast mas jadi di podcast mas awalnya itu manajernya podcast mas oke jadi itu tahun berapa ya 2019 akhir anak-anak podcast mas tuh kontak gitu kan menjadi manajer kita lagi karena kan mereka berempat ada manajemen masing-masing iya nah kalau sebagai podcast mas kan bareng-bareng kalau di manajer sama salah satu manajemen mereka takutnya ada conflict of interest kan jadi kita independen lah gitu terus mereka mikir siapa ya gitu yang kenal mereka berempat di kontak gue nih cing gitu waktu itu gue cuman siaran doang ya ayu lah gitu karena dunia audio podcast kan gak jauh dari dunia radio jadi ya gue gak terlalu baru-baru amat lah gitu jadi gue jadi manajer podcast mas abis itu mereka ngeliat potensi nih di audio podcast ini kayaknya bakal gede nih di masa yang akan datang banyak podcaster bermunculan terus mereka berniat untuk membuat network isinya podcaster-podcaster gitu terus akhirnya mereka bikin podcast mas Asia Network yang sekarang jadi namanya nama cuman podcast mas Asia doang kenapa networknya enggak podcast karena kalau network kayak cuman manajemen doang network kalau sekarang kita podcast mas Asia yang juga melakukan produksi audio podcast dan juga hal-hal yang di luar audio podcast kalau saat ini sih seles ya pak ini podcast mas asianya loh bukan cuma mengatur empat personil ini doang sekarang itu akhirnya perjalanannya begitu kayak GJLS kan disana GJLS salah satu yang kita manage iya artinya audio podcast artinya lu terlibat disitu terlibat disitu juga terus sama si agak lain agak lain ada berapa sih sekarang show total show diantara show-show yang bergabung sama kita dan show yang kita buat 22 itu banyak banget banyak 22 itu memang orangnya beda jalan 22 pengisi acara yang sama tuh apa ya yang sama paling Darto ada dua show karena di podcast mas sama di sama di Benggeng sama Danang siapa lagi ya udah sih cuman dia doang yang yang lain memang jadi ada 21 dong pengisi acara iya karena ada 22 acara dan grup ya jadi iya 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 satu show ada beberapa talent pusing sih ngatur iya sekarang lo ngatur 22 acara tapi kan saya gak sendirian pak iya jadi dibantuin juga sama yang lain gue tuh jadi manajernya podcast masa itu gue tuh gak pede karena sendiri karena empat orang ini pak cing ah parah ya jadwal aja jadwal ya Allah ketemuin mereka berempat ya ampun gitu jadi gue ngajakin satu temen sih namanya Benny Zuniar kebetulan Benny temen gue dari tahun 2000 dari jaman radio di Bandung dia pernah kerja di berbagai label juga terakhir di Universal Music Indonesia kan paham tuh ya iya dunia recording iya berhubungan sama platform audio gitu jadi gue ajakin juga jadi kita berduit kalau podcast itu dapet duitnya dari mana sih sama kayak youtube begini kan gak ada iklannya ya jualan makanya ada sales jadi kayak youtube ya cing abdel misalnya kita 1 juta view nih doain dong amin 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 ya terus ya kita tinggal dagang ke brand misalnya misalnya ini brand air doa misalnya gitu air doa lu mau pasang gak di gue kita punya history 1 juta view gitu ya kita pasang harga aja 1 juta view kita pengennya dibayar berapa sesimpel itu sih kebetulan di audio platform belum kayak youtube begini yang bisa otomatis ya iya iya apa namanya iklannya adsense pokoknya kita bikin konten ntar dimasukin iklan sendiri dari youtubenya kita tiba-tiba dapet share di audio podcast belum begitu makanya harus ada sales pak terus ininya emang berapa sih pendengarnya pendengarnya udah banyak podcast podcast mas deh podcast mas saat ini episode tuh range nya berapa berapa jumlah pendengarnya jumlah pendengar saat ini sampai dengan 2022 sejuta lebih pak itu pendengar ya pendengar pendengar beda ada lagi pendengar itu berarti akun oke akun jadi ada satu juta akun iya lebih pak itu totalnya ya total yang total yang mendengarkan podcast mas ada satu juta akun sejuta akun jadi kalau misalnya cingabel pinjem akun saya kehitungnya akun saya doang padahal sebenarnya yang denger dua orang oke jadi yang dengar bisa jauh lebih banyak dari dari akun itu kan yang dengar ya kalau kita mau pedenya begitu ya siapa sampai disini yang suka pinjem akun spotify temannya ada pasti banyak yang ngambil akun family bisa buat berlima ya gitu kehitungnya kan satu daftarnya satu tapi yang dengernya lima anak kampus yang satu sepupu nah kalau dari satu acara rata-rata berapa pendengar satu kali berbeda satu episode range-nya deh range paling rendah sama paling tingginya paling rendah bisa cuma seribu bisa cuma seribu sampai ratusan ribu juga sampai ratusan ribu karena kan beda show beda peminat ya 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 disamalah sama sama apa ya digital digital konten creator lain gitu kayak followersnya ada yang cuma 10 ribu ada yang followers sampai jutaan show juga sama kayak begitu paling tinggi sementara podcast mas kalau di kita sampai ratusan ribu satu kali sama agak lain sampai ratusan ribu itu apa pendengarnya begitu sekali di upload dalam waktu seminggu ada ratusan ribu juga yang dengar ratusan ribu ratusan ribu artinya yang bisa dijual kalau menurut lo memang yang ratusan ribu enggak gini intinya hey lo air doa lo ada duitnya berapa oh lo ada duitnya berapa kalau ada duitnya segini ya lo ke podcast yang ini aja ini aja tapi kan disesuaikan dengan segmennya air doa gitu air doa gak mungkin masuk ke agak lain bisa agak lain karena ini adalah air yang agak lain agak lain air kok punya kekuatan doa orang lain kan air dengan oksigen di dalamnya air dengan PH berapa air dengan doa dan agak lain memang perlu doa sih orang-orang itu gitu iya semua juga perlu doa lah intinya begitulah tapi kan ini pekerjaan yang dulu kita gak pernah pikirin awal-awal kan lu diri seminar podcast ya iya gak apa-apa dong jadi siapa tau jadi berguna bagi yang hubungi kami untuk seminar podcast dan audio konten digital video konten di digital ini podcast kan sama baru ya artinya semua orang yang bergelut disitu ya sama-sama belajarnya tuh bareng gitu nah lu belajarnya dari mana? nah itu dia kan agak bingung ya agak bingung ya semuanya harus berdasarkan pengalaman kebetulan ya pengalaman di dunia radio sih yang 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 memperkuat kepercayaan diri lah bisa nyoba nyemplung kesini gitu kan kalau untuk secara teknis udah ngerti gitu kalau misalnya mau bikin konten audio orang ngobrol harus bagaimana walaupun di podcast agak beda sama radio ya karena di podcast audio podcast ini bisa lebih bebas ngobrolnya lebih spasif kalau di radio kan ada batasan-batasan gitu kemudian juga kalau di radio kadang-kadang ada durasi talknya maksimumnya karena harus ada lagu segala macam kalau audio podcast kan total ngomong jadi gimana caranya untuk sepanjang itu ngobrol tetap menarik ada yang dari mulai yang monolog sampai yang duet ada yang lebih dari dua orang belajar autodidak si cing gitu karena belum ada juga tempat bergurunya ya gak ada kalau misalnya googling gitu ya kiblatnya Amerika yang industri podcastnya udah jalan pendengarnya banyak udah monetisasi gitu Amerika bisa diterapkan disini secara teknis seharusnya bisa seharusnya bisa karena sebenarnya di luar sana ada teknologi untuk bisa monetisasi iklan di audio podcast seperti youtube gini apa namanya jadi ada sistemnya jadi pengiklan tuh ya pengiklan tuh nanti bisa cari nih misalnya gue produk air doa lagi air doa lagi oke oke air doa ini cocoknya untuk usia 17 sampai 30 kenapa karena hidupnya lagi gini banget nih air doa nah terus dia akan nyari ini di sistem audio podcast mana yang pendengarnya adalah usianya segitu dia akan cari kemudian dari situ dia pilih mau show yang mana dia spend uang disitu iklannya akan muncul otomatis disana otomatis kalau di luar negeri udah begitu di kita belum nah kalau yang udah masuk nih di lu terus lu bikinin spot kayak di radio terus di tengah-tengah ada itu atau iya pas rekaman begini jadi sebelum rekaman kita udah jualan dulu kan nah pas udah jualan ntar yaudah oke kita di lu pasang iklan di gue ya oke kita akan rekaman minggu depan gitu script approve gitu nah pas lagi rekaman begini yaudah nanti di tengah-tengah ada iklan ya ya ntar kita rekam aja dibacakan iklannya ya hampir sama kayak radio sama banget iya 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 bedanya cuma dari konten menurut lo ya karena si podcast sama radio talknya panjang terus ya audio podcast kan on demand sama kayak youtube ya enak kalau radio kan live kan ya jadi radio itu mengikuti kebiasaan orang sehari-hari dalam aktivitasnya kapan sih ditemenin radio makanya radio prime-time-nya pagi dan sore kemalem kan karena driving time lah gitu orang di mobil gitu nah kalau audio podcast ini ya sama dengan konten digital lainnya ya terserah usernya punya waktunya kapan buat dengerin itu sih itu bedanya iya 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 lo di radio dari tahun berapa sih 297 usat ulang obama berarti berapa 25 25 tahun udah bergelut di dunia radio iya iya 25 ya iya lama banget ya tapi duluan lu cing ah iya sih iya karena kan umur juga duluan gua iya iya lu siaran tahun berapa 89 semoga gua kayak cing update setelah 25 tahun di radio nanti punya acara youtube sendiri ya mananya gitu enggak banget gua kan lu lumayan konsentrasi di dunia audio gitu sempat berhenti gak waktu ekstra vaganza gue berhenti jadi gue berhentinya kapan gua tuh 97 sampe 2004 2004 pindah ke jakarta kerja di mtv pas gua kerja di mtv indonesia diajakin ekstra vaganza nah jadi gua offnya tuh itu tuh 2004 sampe ekstra vaganza berakhir tuh 2009 5 tahun itu off 2010 gua siaran lagi di os jakarta abis selesai os jakarta global radio jakarta 2013 2015 2015 pindah ke lightfm lightfm kemudian di akuisisi sama akak gua dipindahin ke kissfm sampe sekarang dari 2017 masih bahasa inggris gak sih kiss oh no 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 masih bahasa inggris gak oh no oh no it's over oh ok tapi witness day slow machine masih ada oh no now we have kiss love machine every friday friday oh yes slow rock oh nah si kissfm itu berubah nih sekarang rock weekend udah gak ada rock weekend pindah ke most radio 105,8 ada rock weekend tapi gak bercanda sih mos enggak iya kan enggak 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 ya ini ganti segmen lah kenapa dia gak mau bercanda ya karena penyebabnya ya gara-gara raftampu bolong sih karena dia penyiar awal pagi ya begitu mos ada pagi tuh pagi langsung dia iya raftampu bolong jadi kalau mos itu lebih ke news mail lah lagi-lagi kalau kissfm yang dari rock dan berbahasa inggris jadi lebih sahabat lakuan lah oh radio cewek lebih kaya ilmen radio gitu lagunya lagu 90s sama 2000an jadi gue siaran disana seneng banget karena lagunya lagu lu lagu gue siaran tahun 97 sampai 2004 gitu cing makanya gue betah banget dikis udah berapa lama dikis 2017 oh 5 tahun lah dia gak butuh penyiaran sumur itu betul siaran dikis nih iya kan lagu-lagunya lagu-lagunya apa contohnya yang lo acara lo lo sabtu minggu ya iya sabtu minggu youtube gue muterin itu youtube dari 2000an yang you stuck in the moment you can get out of sampai youtube yang 90an kayak one uu ya youtube tuh uu temennya gojong uu uu nya 2 uu nya 2 awal masuk radio gimana tuh lulus SMA bener-bener 97 iya gue lulus SMA 97 terus ada 2 sih penyebab gue gak kuliah yang pertama gue bodo bukan harus kuliah kalau gitu udah doang kerasa harusnya lo menentu ilmu iya 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 enggak saking bodohnya tuh tes tuh gak lulus masuk ke universitas itu yang kedua adalah karena gak punya duit iya di bandung ini buat yang dulu anak radio di bandung yang pernah nge-blacklist gue karena gue menang terus kuis di blacklist kuis iya itu kan yang memang ada orang yang beruntung ya karena kan kita nelfon tuh selalu susah iya bahkan kita gue nyoba aja nih pas lagi kuis di radio gue sendiri gue nelfon tuh susah masuk ada orang-orang yang beruntung gampang masuk nah lo termasuk yang itu iya cing gue dan menang terus menang terus sampai akhirnya di blacklist tuh kan ya abis di blacklist nah suatu hari masa ada ya pendengar di blacklist sumpah beneran gue tahunya itu pas begitu gue keterima di Osbandung iya 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 oh ini Sogi di pelanduk karena rumah gue di pelanduk ya jadi Sogi pelanduk kan Sogi segini mana di pelanduk gitu oh ini Sogi pelanduk gitu lo tuh di blacklist tau jadi line telepon tuh kan apa namanya kalau ada dua tuh extension iya kayak ada dua lah gitu terus jadi ntar kalau misalnya ngangkat quiz gue nelfon masuk oke di hold terus ntar ada satu lagi yang masuk nah yang di on airin sih orang ini dulu iya 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 ada dua line lah ya iya 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 ada dua line gitu nah terus di masa itu ada satu radio yang buka pendaftaran penyiar iya di Osbandung gue daftar zaman dulu tuh kasih demo contoh pura-pura siaran gue niruin salah satu penyiarnya mereka di kaset di kaset nah lu ngerekamnya dimana di rumah tuh kayak ada tape yang ada buat di record gitu iya 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 gitu terus abis itu kirim udah dimasuk masuk ke training masuk training tuh dari ju september oktober november tiga bulan training lolos desember mulai siaran oh terus masuk cepet dong berarti lumayan beberapa orang yang gue tanya tuh trainingnya pada lama-lama gitu tiga bulan doang tiga bulan barengan sama adri dan uatmaja ah iya iya itu barengan sama dia berapa gajinya waktu itu seribu anjir seribu dulu dika berapa harga tebel randika seribu seribu 1250 kan randika abis gue itu kan di Osbandung juga oh masa-masa berarti di era yang sama tapi randika 2000 sekian lah gue lupa 2000 berapanya tapi pas lagi masih ada lo dia masuk masih masih ada gue saya gina ke 250 perak seribu 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 itu dulu harga tebel 250 iya gitu ongkos gue ongkos gue itu sekitar 800-an lah jadi gue gak cuman buat nutupin ongkos doang masih kurang gocap tapi ada gongnya gue apa waktu Desember itu gue siarannya sejap iya selama seminggu tiap hari tiap hari sejap seneng sampai jumat sejap lo nombok 350 perak iya langsung dihitungin lo iya orang satu kali siaran seteng seribu ongkos 800 botol 2,5 minus gocap kali 7 350 tiap hari jam 1-2 siang siang tapi baru dulu saya masih iya masih dari orang tua juga masih ada jaman dulu tuh jadi penyiar radio tuh kayak wah iya iya sekarang juga sih maksudnya gue tetap punya apa ya persepsi gitu jadi penyiar radio ini keren tapi ternyata begitu gue ngobrol sama penyiar radio yang sekarang bisa hidup pakai gaji dari siaran radio katanya bisa sekarang bisa ya bisa dikis juga dikis bisa itu ngapain lo di podcast mas di podcast mas sekarang kan dikis gue weekend doang cik cuman sabtu minggu iya di podcast mas ternyata sekarang seribu sejumnya seribu doang seribu kalau jaman sekarang bilang sejuta tuh seribu seribu tapi memang ya beberapa penyiar radio yang yang lama-lama itu karena gajinya kita kecil jadi memang orang yang cinta sama radio aja yang bisa bertahan lama ya setuju gak lo kayak gitu setuju karena di umur gue yang sekarang ya gue tuh sangat menanti sekali tuh weekend weekend gue Senin apa Jumat kerja terus weekend siaran ngapain gue gitu gak ada lagi perasaan seperti itu gue sebahagia itu masuk studio motorin lagu-lagu jaman gue 90an 2000an terus habis itu siaran siaran digaji digaji lagi buat gue 4 jam setiap hari sabtu sama minggu itu terapi lah buat gue itu live me time live atau ada yang delay-delay yang sekarang akan di rekam kalau gue live tapping jadi ada di studio jadi gue siarannya 8-12 tuh tapi gue udah sampai studio tuh jam 7 itu jadi gue udah bisa bikin cut untuk jam 8 di setengah 8 jadi sampai ngetah dulu terus habis itu siaran jam 11 udah bisa pulang sih sebenarnya shownya sampai jam 12 jadi gue sejam terakhir 11.12 itu udah di jalan bisa dengerin nge-review suara sendiri gitu oh dengerin gue tuh rasanya begini ya gitu walaupun gue gak pernah suka suara gue sendiri kenapa ya bener gak merasa gitu gak Cing iya beda kok suara gue gini ya gak sesuai dengan yang kedengeran di dalam pala kita ya bener iya iya terus nada nada juga ternyata kok nada gue kayak begitu ya perasaan kayaknya udah enak aja iya kalau gue ih kok tadi gue nge-nyaik banget ya aduh kayak jadi gak enak iya 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 suka ada rasa-rasa yang kayak nge-review penyiar lain padahal itu diri sendiri iya iya jadi satu minggu adalah hari yang bisa bikin lo refresh pekerjaan selain Jumat ini buat gue begitu jadi gue kalau ada kegiatan sama anak gue misalnya mungkin ada kegiatan keluarga gitu gue akan skip tuh kalau di bagian pagi paling gue nyusul gitu lo selesain dulu radio iya anjay kayaknya emang gitu ya orang penyiar radio ya apa semua penyiar sekarang juga gitu gak sih yang muda-muda apa ya umuran lo doang umuran lo doang umuran kita doang yang muda-muda ada sih yang passionate juga penyiar radio kan cuma dua ya kalau jaman kita juga kayaknya gitu decing sebagai apa ya kegiatan sampingan yang menghasilkan gitu sebenarnya misalnya jaman kuliah gitu ya sebenarnya dia tetap semangat mengejar karir sesuai dengan kuliahnya misalnya gitu kan kalau gue gak lulus kuliah gara-gara siaran jadi buat gue konsepnya adalah jangan sampai si kuliah itu mengganggu siaran akhirnya terjadi ya terjadi pokoknya gue jaman itu sombong banget nyokap-bokap gue tuh berharap gue ya anak pertama lulus S1 tapi gue mikirnya gini ya pertama gue kan dari keluarga yang broken home enggak enggak nyokap-bokap gue nih lagi nonton enggak mereka masih serumah walaupun beda kamar walaupun gak harmonis ya harmonis serumah gitu jangan pak terus jadi gue ngerasanya gini ya gue kan membiayai hidup sendiri terus gue ngerasa orang aja abis lulus kuliah nyari kerja susah banyak anggurnya ya ya gue udah punya kerjaan yang sebenernya gue bisa pertahankan ini untuk terus memuncak gitu walaupun gak pernah ada target masuk TV gue beneran cinta banget sama radio jadi gue pikir gue ini dididiki sama Ose Radio Bandung gue merasa dijadikan S1 radio sama mereka karena gue selain siaran gue juga jadi copywriter yang bikin skrip iklan gue jadi producer gue jadi music director gue sempat mau diajakin jadi program director gue gak mau karena gue gak gue ngerasa tidak punya leadership lah gue pernah jadi R&D manager gue udah lakuin semuanya pokoknya jadi gue gue bikin lagu di radio buat jingle buat ada lagu-lagu tema gitu lah dan gue ngerasa apa yang gue dapetin disana tuh gak ada sekolahnya jadi gue sangat beruntung untuk dari segelintir orang bisa dididik sama radio dan gue tidak menyesal sampai saat ini gak punya foto wisuda mungkin anak gue suatu hari akan mempertanyakan ha lu gak lulus kuliah what gitu terus gue disulur kuliah gue gak pernah nyesal memutuskan untuk berhenti kuliah waktu itu dan kemudian ya melanjutkan karir sampai sekarang nah mulai ke TV nya tahun 2004 itu ya jadi ceritanya gimana itu 2004 akhir gue ngerasa udah 7 tahun di Australia Bandung aduh gue mau ngapain lagi ya ada temen gue yang udah duluan ke MTV Indonesia jaman dulu tuh MTV masih siarannya di global udah di global kalau gak salah MTV tracks ya MTV channel oh channel oh TV MTV terus gue kerja di MTV ngikut dia kantor di Aldiron ekstravaganza waktu itu ulang tahun yang pertama mau ulang tahun yang pertama dan mencari personil baru kebetulan Ronald teman SMA kayaknya si personil ekstravaganza ini ditanya eh ada temen gak nih kira-kira yang ini supaya mungkin chemistry nya cepet gitu kan terus Ronald ngajakin gue gue gak mau karena waktu di jaman di MTV itu yang lagi-lagi ngerasa wah kerja di MTV tuh kayak rem gimana training nya di Singapura report ke Singapura gitu gue tolak tuh nah sorry nih gue lagi menikmati awal-awal masuk MTV gitu itu sebagai apa tuh MTV gue asisten programmer jadi gue yang masukin video klip oke gitu terus gue bekerja sama sama produser kalau nanti di show yang ini ada lagunya ABCDE jadi nanti VJ lo ngomong present next ada lagunya Shanti misalnya jadi gak beda jauh kayak musik director di radio ya ya nyiapin ya cuman ini bentuknya video klip betul bekerja sama juga sama yang pasang iklan pasang iklan gitu terus Ronald marah tuh wah gila lu orang lain pada pengen masuk extravaganza orang gue aja ikut ikut gue ikut itu ikut apa casting tuh iya ini salah satunya berarti nah terus abis itu gue tuh dateng ke castingnya bukan karena gue pengen ikut karena gue gak enak Ronald marah gitu jadi yaudah 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 dateng kayak begini kamera terus dapet script terus mainin beberapa peran udah pulang udah yang penting udah enak gue udah ikut balik lagi ke kantor eh dua minggu berikutnya Mas Ogi kita mau disebutnya syuting percobaan gue masih inget banget tuh di telefon syuting percobaan maksudnya nyoba dulu gitu iya iya dapet peran jadi pengawal lainnya cuman laporin aja KPK udah gitu dong jadi pengawal raja misalnya raja nih disini gue berdiri disini gue berdiri disini gitu terus gue bilang laporin aja KPK itu doang tuh dialognya gara-gara itu dilaporin gak? enggak padahal gak dilaporin tidak ada hasil apa-apa iya 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 kemudian iya begitulah jalannya sampai hari ini sampai tahun 2009 Marchegiani kehidupan berbeda gak tuh lo? ditanya lagi gue tuh superstar jadi merasa stress gue stress karena tidak menyangka Iya, nggak nyangka. Beneran sih, gue nggak nyangka. Maksud gue, gue nggak pernah ada kepikiran mau ke TV baik di depan layar atau belakang layar. Nggak ada tuh. Nggak pernah kepikiran. Karena pikiran anak radio itu ke label kan. Abis kerja di radio itu kayaknya pengennya ke perusahaan rekaman gitu kan. Masuk MTV juga, ah ini kerjaan kayak music director kan. Masuk-masukin video clip gitu. Masuk extravaganza itu sesuatu, buat gue adalah sebuah pembuktian besar kepada, terutama ke orang tua, bahwa ya inilah yang gue bina selama ini nih karir dari radio sampai ke situ gitu. Walaupun pas nyampe titik itu, gue ngerasa, iya gitu, gue tuh emang tempatnya di sini gitu. Karena gue stress dengan tiba-tiba semua orang kenal gue. Di jalan orang minta foto, gue takut, gue takut pergi keluar. Gue tidak nyaman lah. Itu kok, ternyata gue tidak bisa menikmati ya kayak orang-orang yang menjadi terkenal, terus hai gitu. Gue nggak bisa membuka diri gitu, gue malah takut. Iya, iya. Gue cekamah mami. Mungkin karena terbiasa di radio, walaupun kita performer, tapi orang nggak tahu. Jadi, ngetop sih kita, ngetop. Di radio tuh kita ngetop. Tapi begitu jalan, yaudah kita, previsi kita masih terjaga. Orang nggak kenal-kenal banget gitu. Kalau nggak ngobrol, Sogi, pokoknya yang radio baru kenal gitu. Iya, iya, benar-benar. Tapi pada saat yang bersama, kita mendapatkan ketenaran juga di radio. Tapi di hidup. Tapi dengan bentuk yang berpikir. Benar juga. Gue cerita sama Amin, Amin cuman bilang, ya itu resiko profesi lo sekarang. Lo harus jalanin. Duitnya mah enak. Iya, emang enak lo TV. Jauh ya? Jauh banget. Gitu. Ya, itu momen di hidup gue yang lumayan, ternyata di atas anginnya gede ya, gitu kan. Dan sekarang gue udah mulai menikmati lagi bisa naik KRL, dari Bintaro ke Tanah Abang, tanpa ada yang nyolek. Itu tuh bahan obrolan sama anak gue loh. Kemarin waktu gue nonton Formula E sama anak gue, terus gue bilang, eh gue kenal nih MC-nya. Adalah, Lia, dia yang MC di Formula E. Terus dia bilang, I knew it, pasti lo kenal sama MC-nya. Terus di akhirnya dia nanya, lo kenal sama Tante Lia di mana? Terus abis itu ada orang yang kenal gue, ay, Mas Ogie, gitu. Tuh, orang itu kenal di mana? Enggak, itu orang yang tau gue aja. Mungkin tau gue waktu jaman dulu, gitu. Akhirnya anak gue nanya. Intinya adalah, oh dulu tuh lo terkenal gitu ya, gitu. Iya, gue bilang. Dan masa puncaknya gue cerita, extravagante sampe tour ke beberapa kota, sampe kita bisa dikejar-kejar. Lu kayak girl band gitu gimana? Kayak boy band gitu. Oh iya, gitu. Dan dari cerita itu, kemarin gue ngerasa, apa ya, bersyukur udah pernah melewati puncak itu, dan lebih bersyukur lagi sekarang, kayaknya lebih damai aja itu. Lebih kalem hidup ini ya. Gimana ya, Cing, ceritanya gitu lah pokoknya. Iya, iya, iya. Kita pas banget ngobrol ini. Anak gue kemarin baru nanya tentang apa. Nah, di 2004 sampe 2009 itu, yang lo gak nyaman sebenernya dalam hidup lo gak nyaman. Enggak banyak orang yang cuman kenal gitu-gitu aja, sama udah lama gak ketemu dengan segala macem, kemudian pada ngerasa paling temen gitu sama gue. Iya, iya, iya. Belum lagi yang pinjem duit mah ya, lu tau kan, lu tau kan gitu. Lu tau kan, urusan duit tuh tiba-tiba, kenapa gue yang jadi paling kaya di sini? Enggak kok, gue gak sekaya itu, beneran. Eh, gak tau ya, gak tau ya, kalau Cing Abdel gimana buat gue, ya iya, duitnya enak. Tapi gue gak tiba-tiba jadi sekaya itu kok, gitu. Iya, 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 iya. Gitu, terus, sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang, gue kagak punya acara TV, gue gak ada apa-apa, masih aja di orang-orang tuh punya label artis itu kaya ke gue, gitu. Baru tadi malam. Ada yang minjem? Minta, bukan minjem. Tapi gue lebih suka orang yang jujur minta sih, daripada minjem gak dibalikin. Iya sih. Terus kan, dan mereka tuh tidak mau percaya, kalau gue gak ada duit itu gak mau percaya, aneh, gitu. Yaudah lah, gitu. Ya diaminin aja. Diaminin aja. Gak tau nih, kalau Rahman tau gue orangnya kayak bagaimana, tapi gue tuh, orang yang, susah untuk bilang, enggak, yang gitu-gitu loh, Cing. Gue tuh orangnya, gitu. Jadi gue mendingan, mendingan kabur aja deh, ngilang daripada harus, berhadapan. Kemudian gue dilemati sendiri, gitu. Waktu sih, di extra, Vagansa, kehidupan lo sehari-hari tuh, seperti apa gitu? Setelah enak, jadi penyiar radio. Ada, ada masa lo nikmatin gak sih sebenarnya? Masa gue nikmatin? Nikmatin, periode itu, gitu. Privilegenya aja sih. Privilegenya, dari, tiba-tiba, gue bisa beli yang gue mau. Tiba-tiba gue bisa, banyak-banyak hal, banyak hal. Sebenarnya sampai hari ini sih, sampai hari ini tuh, gue masih tipikal yang, membalas dendam gue, waktu kecil mungkin, ya, ada yang bayangkan, tipikal kayak gitu, sampai gue, hari ini gue koleksi, mobil-mobilan Hot Wheels tuh, menurut gue kayaknya, di, di, di dalam, alam bawah sadar tuh, masih itu. Dendam masa kecil yang gak kebeli? Iya, gue tuh, gue tuh bisa ngetok rumah temen, temen yang gak ada, boleh main mobil-mobilan yang gak gue main, mobil-mobilan temen gue. Iya, banyak juga sih orang yang, waktu mudanya gak bisa, bandel gara-gara gak punya duit, begitu ngetop, akhirnya jadi bisa kebeli itu bandelnya. Untung lo Hot Wheels doang ya? Bandel gue apa ya? Narkoba? Enggak. Apa? Duraka? Duraka mah ya, pasti ya. Kan sombong. Kan sombong. Orang-orang bilang, gue sombong banget, sogi sekarang. Sombong. Apa ya? Bandel gue, bandel gue boros sekali ya. Iya, iya, iya. Bandel gue boros sekali ya. Gitu, karena itu, masih balas dendam gue sama masa kecil. Masa kecil, iya, iya. Jadi gue tuh ya, pada akhirnya, gue sampe pernah kepikiran gini, gue capek-capek kerja, gitu, terus abis itu gue punya duit, terus abis itu tiba-tiba, adalah yang butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh ini. Akhirnya gue spend duitnya ke sana, terus gue mikir, kan gue yang kerja ya, gitu. Iya. Oke, kalau gitu, begitu ada duit, gue nikmatin aja dulu. Jadi pas ada orang minta, minjem atau apa, gak ada duitnya. Udah abis, udah gue pake. Sampai ada di titik konsep itu, gue pernah. Supaya lo gak berbohong juga sama orang itu. Emang abis, beneran udah gue pake, gitu. Karena, karena kalau masih ada, lo gak mungkin nolak. Bisa gitu. Lah, yang mintanya keluar ke dekat, gimana? Ya, kita menjauh lah. Nah, 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 kayak gitu loh, kayak gitu-gitu loh. Iya, iya, iya. Belum lagi, untuk kebutuhan yang menurut gue tidak esensial. Kayak misalnya, nutupin utang dia, gitu. Iya, lo yang ngutang, kenapa gue yang, wek, misalnya, itu banyak juga. Dan gue selalu berpikir, ini orang kalau minjem duit untuk nutup utang, kan arti lo ngutang juga. Utangnya tetap ada, kan? Untuk menyelesaikan masalah dia, yang masalahnya terjadi bukan gara-gara gue, gitu. Dan ngutang juga sama aja setelah lo selesai sama orang itu, lo punya utang sama gue. Nanti dia nyari orang lain lagi untuk ditutupin. Iya, banyak lah yang seperti itu. Itu sih bandelnya gue. Gue tidak pandai untuk, memanage soal mungkin keuangan lah ya. Ah, iya, iya. Tapi kalau... Kasian juga ya, bini gue. Gue kasihan. Bukti pertahan sampai sekarang. Karena di wanita yang hebat. Atau lo pembohong yang anda? Enggak, gue gak pernah bohong sama dia. Jujur terus? Jujur terus. Orang gue... Kebetulan gue sama bini gue tuh... Eh, gue gak tau ya. Ini harus ceritain apa gak ya? Kita tuh ngobrolnya udah sampai ke level... Eh, lo kalau mati duluan, gue boleh kawin lagi gak? Oh, boleh. Eh, lo mati sekarang. Cucingnya Abdel ya. Cucing Abdel lah. Bukan gue ya. Bukan gue ya. Kayak gitu. Terus anak gue kemarin nanya... Anak gue tuh... Mempertanyakan tentang adalah status saudara kita. Saudara kita kan ada yang bercerai, kemudian menikah lagi. Jadi dia tuh nanya, Jadi ini anaknya yang dari mana, ini anaknya yang dari mana gitu. Terus anak gue tuh nanya... Eh, anak gue bilang sama bini gue. Orang itu divorce... Ada yang karena berantem. Dan ada juga yang out of love katanya. Udah hilang rasanya gitu. Terus dia nanya sama bini gue, Kamu pernah gak out of love? Terus bini gue, Aduh, anjir. Terus dia bilang, Enggak sih, kata bini gue. Terus abis itu anak gue bilang, Eh, kalau kalian divorce, Aku ikut kamu ya. Tapi aku ikut kamunya. Pas weekdays, Senin apa Jumat, Pas sekolah, Pas weekend, Aku sama apa? Kata anak gue. Kan gue denger kan obrolan itu. Gak bisa, gak bisa. Gue hari Sabtu minggu siaran. Wah, anak gue udah ngatur-ngatur. Itu umur berapa anak lo? Umur 11 sekarang. Gitu. Ya, bini gue orang yang hebat lah. Dia dari dulu, Udah muda kerja, Ampe sekarang kerja. Gue juga menikahi dia, Karena fasilitas asuransi kantornya. Terus, Ya, buat kita konsepnya jujur aja sih, Musulnya ngobrol. Ya, ya, ya. Kalau memanage dari terkenal, Menjadi turun, gitu. Kalau merasakan ya? Dari di, inilah, Apa namanya, Rockstar lah kalau di musik gitu. Rockstar di musik, Terus selama-lama, Lama-lama, Tingkat keterkenalan lo, Bukan produktivitas ya, Keterkenalan lo di, Orang-orang tuh menurun tuh, Ada perasaan, Kecewa kok, Gue sekarang hilang tenarnya, Atau gimana gitu, Ada gak sih? Bukan masalah, Popularitas guanya. Gue lebih ke, Masalah, Merasa dirinya, Oh, gue udah gak terlalu berguna lagi ya. Padahal saat itu, Lo masih ada kerjaan? Masih, Tapi kan udah, Udah nurun tuh. Gue tuh masih inget, Buat gue ya, Terakhir gue, Cukup, Banyak muncul di televisi adalah, Kuis, Apa namanya? Yang lo jadi profesor. Yang lo jadi profesor. Sama Pak Tarno, Sama Ruben dan Teteh Sarah. Lo juga pernah jadi ini kan? Iya, iya. Nah disitu, Karena gue itu, Beneran dari Senin sampai Jumat, Live, Tiap pagi gitu, Dan gue melakukan hal yang gue suka, Science-science ringan, Cuma dipraktekan gitu. Gue sebenarnya gak terlalu komedi sebenarnya, Jadi orang selalu menganggap gue lucu, Enggak, Maaf, Gue tuh gak lucu, Gue tuh aktor komedi yang, Memainkan skrip komedi, Karena kan gak, Kalau boleh dibilang, Gak semua orang bisa memainkan skrip komedi, Beneran ya? Banyak yang merasa kesulitan. Dan gue juga gak bisa mainin skrip drama, Iya. Gue gak bisa drama gitu, Nah dari situ berhenti, Terus kayak penghasilan berkurang, Kemudian gue merasa gue gak kepake, Itu lumayan menampar gue gitu, Tapi mau gak mau, Ya itu harus dilewatin, Karena gue selalu sadar bahwa, Industri hiburan tuh, Ada siklusnya. Ada siklusnya, Iya, iya, iya. Bener gitu, Gue mencoba untuk mencari cara, Untuk, Bisa, Kepake lagi, Dalam-dalam hal apapun gitu, Radio menurut gue menyelamatkan gue, Jadi gue tetep, Punya eksistens, Di dalam sebuah program, Dan kebetulan radio, Iya, 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 Hal yang gue sukain gitu, Jadi, Pada saat, Menurun, Bukan popularitasnya, Tapi lebih kepercayaan diri gue yang, Ya kalau bisa dibilang, Apa ya, Down lah ya, Iya, iya, iya. Tapi gue gak pernah, Mempermasalahkan popularitas soalnya gitu, Walaupun, Mau gak mau, Ya gimana lo mau kepake, Kalau level of popularity lo gak segitu, Karena orang mau pake karena lo populer. Jadi, Ada semacam, Perang batin lah gitu, Di sisi lain gue, Tidak suka popularitas, Tapi di sisi lain, Kok gue butuh, Gimana dong, Iya, 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 iya. Gitu sih, Tapi lo membawakan, Karena ada beberapa temen gue, Yang dulunya populer banget, Terus sekarang, Sekarang udah dalam siklus yang menurun, Itu kadang-kadang gak, Belum menerima gitu, Bahwa siklus lo lagi, Lagi turun nih, Jadi, Pembawaannya masih seperti pembawaan, Saat dia, Populer gitu, menurut gue itu langkah yang yang gak tepat gitu untuk mau comeback misalnya gitu nah lu pernah ngerasain gitu gak sih? yang tidak berubah dari gue pada saat gue udah mulai di bawah itu apa ya? ya bandelnya gue itu tadi mungkin gue tidak bisa mengadjust gaya hidup yang dalam tanda kurung mungkin spending gue masih gak terima bahwa gue harus menurunkan level itu gue mungkin tidak bisa menerima bahwa gue tidak bisa makan itu lagi misalnya gitu, dulu gue suka makan di restoran ini nih, dulu gue kebeli sekarang gak gitu balik lagi ke ya mungkin secara psikologis gue masih ada yang pengen bahas dendam itu tapi seiring gue kemudian menikah punya anak, gue akhirnya yang kayak punya fokus baru nih cing anak gue tuh lahir 2009 gue lagi ya cukup populer satu lagi 2011 itu sesaat sebelum ya reclining gitu kemudian anak-anak gue tubuh gede gue akhirnya sekarang ya senang menjadi ya seorang bapak-bapak biasa aja gitu yang kemudian ngantor yang kemudian weekend siaran kayak gitu sih kalau misalnya ini ada calling and shooting nih TransTV ada quiz bintang tamu gue aduh namanya nama quiznya apa gitu pokoknya pertanyaannya sama tentang ilmu pengetahuan umum dan segala macam nah gue seneng acara-acara begitu kalau ditawarin drama kayak cameo dimana gue suka mikir dulu akhirnya gue pada saat turun kemudian gue sekarang udah menjadi ya seorang bapak-bapak biasa gue udah bisa mengambil sikap lagi gue mau muncul dimana oke gitu jadi gue udah gak yang segala macam acara diambil ngemsi juga gue pilih-pilih mau muncul di TV atau dimanapun juga gue pilih-pilih gue ngerasa satu bentuk pendewasaan lah buat gue untuk menerima gue yang sekarang ya gue yang sekarang itu karena usia atau karena karena jalan hidup kalau menurutnya ada kita bisa dewasa kayak gitu gak sih kalau gue usia gak ngaruh gue banyak ketemu sama orang-orang yang lebih muda dari gue tapi kok lebih dewasa lu ya gitu gue berani bukan berani ya gue mulai menabung saham itu gara-gara anak umur 25 di kantor gue terus gue nanya eh lu ngapain sih ini nih bang ini kang dia waktu itu lagi beli saham eh gue lupa apa gitu oh gitu iya nih sekarang sekarang cuma pakai aplikasi segala macam terus gue cobain beberapa ratus ribu oh iya juga ya nih anak muda jadi buat gue usia gak ngaruh sih ke kedewasaan orang-orang tapi ya itu pengalaman dan kemudian mengambil keputusan dari pengalaman menurut gue sangat penting dan satu lagi dengerin orang kadang-kadang kalau kita cuma ngikutin kemauan kita sendiri apa yang ada di kepala kita apa yang ada di hati kita belum tentu bisa jadi yang terbaik sih umur-umur tidak tidak jaminan untuk kita dewasa tapi kan semakin banyak umur semakin banyak kesempatan untuk bisa dewasa sebenarnya ya kalau orang yang ambil kesempatan itu kalau pas kalau kekecilan kesempitan iya sih banyak orang yang tidak tidak apa ya tidak tidak sadar bahwa di depannya itu lagi terbuka kesempatan dan lewat aja gitu iya gue tuh pernah aduh maaf ya kalau bahasa inggris ya bukannya sok jaksel nih ya tapi gue selalu percaya ada tiga hal yang penting selalu untuk kita aware pertama ya learn kita harus terus belajar learn gak boleh berhenti gak boleh ngerasa wah kayak punya paling banyak pengalaman udah udah cukup lah ngapain gue belajar lagi learn terus yang kedua unlearn unlearn itu hal yang udah pernah kita pelajari yang sekarang udah gak kepake lagi ngapain masih dipake buang ya 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 buang karena lu masih learn gitu udah gak nyambung lagi lah udah gak relate sama kondisi sekarang yang ketiga adalah relearn kadang-kadang kita ngerasa udah paling bisa ternyata padahal kalau dipelajari lagi oh ada yang skip nih kita belum terlalu bisa tiga hal itu yang menurut gue itu hal tiga hal standar lah yang harus kita selalu aware gitu makanya gue gue ceritakan sama Lecing bahwa di yang tadi belajar dari anak kantor yang lebih muda sama anak kantor gue bilangnya gue lu padahal gue umur umur berapa ya sekarang 4 4 4 nanti September mereka umur 20-an gitu karena ya untuk membangun komunikasi yang bagus dan menyerap ilmu dari mereka gitu supaya gue juga survive nah itu menurut gue tiga itu diperlukan untuk dewasa atau harus dewasa dulu untuk bisa melakukan tiga itu enggak ini tiga hal yang terus ada istilahnya apa ya long life learner bahwa sepanjang umur hidup kita kita harus terus belajar gitu jadi itu bisa dilakukan kapan aja itu enggak harus menunggu orang dewasa ya tapi kalau misalnya dewasa secara psikologis ya membutuhkan orang yang cukup dewasa dalam pemikiran dan perasaan untuk bisa menerapkan ketiga ini gue juga bukan orang yang jago untuk menerapkan ini cuman gue selalu inget gitu inget Gi gitu enggak lu masih bisa belajar dari anak-anak muda ini gitu inget Gi lu enggak selalu bener gitu inget Gi enggak selalu harus dari lu tapi lu harus lebih banyak mendengar gitu susah lu itu susah sih kemarin aja apalagi unlearn kemarin gue yang paling sulit unlearn karena kita udah merasa berhasil dengan metode itu dan kadang-kadang kita suka apa ya keras kepala bahwa ini masih masih bisa diterapkan padahal sebenarnya udah ketinggalan zaman benar-benar kayak misalnya gue masih disangka orang lucu iya gara-gara ekstravaganza waduh itu sesuatu yang harus bisa gue lepaskan tidak gue harus meneraskan nama orang-orang enggak gue tuh gak lucu gue itu aktor komedi harus ada script komedinya dulu baru gue lucu itu jadi itu yang harus gue unlearn dari gue karena kalau jaman dulu jaman ekstravaganza ada orang bilang Sogi lu lucu oh iya lucu ada kok buktinya show-nya lagi jalan gue lucu kalau sekarang lucunya juga udah beda cara nge-lucu sekarang gue gak bisa makanya jadi stand-up komedian orang suka ada loh yang kontak Kang Eka tuh iya sama Sogi buat stand-up gitu Kang Eka udah tahu manajer gue maaf kalau Sogi gak bisa stand-up gitu ah bukan aja lucu tapi bukan stand-up komedian kan ada step-stepnya untuk jadi stand-up komedian gue juga harus belajar sama stand-up komedian stand-up komedian hebat disana iya 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 oke lah kalau begitu Sogi terima kasih udah gitu doang padahal dari tadi gue minta yang cepet kapan selesai terima kasih sudah hadir disini berbagi pengalaman hidup pelajarannya juga banyak banget ya sehat terus salam buat keluarga ya sehat-sehat juga oke kita ketemu lagi sahabat tamu yang berikutnya selamat menikmati